Intro Ya puji Tuhan malam hari ini saudara Sudah ada bersama-sama dengan kita Ibu NN ya yang akan bersaksi Ibu NN bisa dibuka mute nya bu Ibu NN Shalom Apa kabar bu? Puji Tuhan baik Puji Tuhan haleluya Ya malam hari ini kita akan sama-sama Mendengarkan kesaksian dari Ibu NN Yang hidupnya sudah dipulihkan oleh Tuhan Ya mengalami pertobatan Dan dia ingin jadi berkat buat setiap kita Lewat apa yang dia saksikan Silahkan Bu NN Tuhan Yesus memberkati Shalom semua Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat Sebenarnya Saya cukup ini ya Agak lupa Cukup lama sudah kejadiannya Awalnya itu langsung aja Awalnya itu Saya Kerja di entertain ya Di dunia entertain gitu Sehingga Peluang untuk saya Hidup gak benar Tanda kutipnya hidup gak benar itu Sangat besar disitu Dengan lingkungan saya Lingkungan teman-teman saya Pekerjaan saya Itu Yang langsung berhubungan dengan orang-orang malam Langsung berhubungan dengan Orang-orang besar ya Tanda kutip Jadi Lebih mudah untuk saya Untuk berbuat akal Kayak gitu Lalu Lalu Saya Tempat Berhubungan dengan Salah satu Tamu saya Rekan kerja saya Waktu itu Sebenarnya saya itu berhubungan sama Bisa dibilang Ini ya Suami orang ya Bisa dibilang Begitulah ya Itu berhubungan dengan Suami orang itu Bukan hanya Satu dua orang Gitu Dalam waktu yang sama Tapi Saat itu Memang Di hati saya Gak ada yang namanya Ketenangan ya Yang namanya Seperti itu Jadi Cuman Pokoknya seneng Pokoknya Apa yang aku mau Dicukupin Kayak gitu Terus Cuman buat Hiburan aja Tapi Di sisi lain Juga Dia Lebih banyak Waktu buat Keluarganya Beberapa Beberapa Itu Banyak waktu Buat keluarganya Pokoknya Waktu itu Saya gak mikirin Perasaan Hanya Asal Apa yang Aku pengen Yaudah Aku dapat Gitu Prinsipnya hanya itu sih Cuman seneng-seneng aja Bahkan Sampai ini Buat bercandaan Sama teman-teman saya Waktu itu Teman-teman saya Bila gini Yaudah lah Gak apa-apa lah Sama suami orang Kita gak jadi pelakor Kok Kita cuman minjem Ntar dibalikin Sampai kayak gitu Kita gak sama sekali Gak ada pikiran yang Duh nanti istrinya gimana ya Nanti istrinya gimana Gak ada Karena memang Kita ini Saya Gak pakai perasaan Waktu itu Asalkan Apa yang aku pengen Aku dapat Udah itu aja Lalu Karena satu kali Saya itu berhubungan Serius dengan Salah satu Suami orang ya Itu Sampai saya Disuruh Diajak dia Untuk nikah Nikah dengan Agamanya dia Nikah siri lah ya Kalau di Agama lain itu ya Nikah siri Tapi Waktu itu Saya gak langsung Jawab Satu malam Saya tidur itu Tinggal cerita Satu malam saya tidur Saya gak ngerti Itu suara siapa Pernah bilang Seperti ini Ke saya Aku gak akan Ijinkan kamu Aku gak akan Biarkan kamu Meninggalkan aku Terlalu jauh Cuman itu Disitu Saya gak ngerti Itu yang ngomong siapa Saya gak ngerti Sudah Waktu berjalan Intinya Saya gak mau Ngikutin dia Dengan iming-iming Nanti kamu Tak beliin mobil Tak beliin apartemen Terserah kamu lah Mau rumah Terserah kamu Pilih dimana Tapi Saya gak mau Saya gak mau Yang ngikutin apa Mau dia Sempat Sampai berantem Kayak gitu Saya Dimaki-maki Apa segala macem Kamu Wanita Gak bener Kamu gak lebih baik Dari istriku Segala macem Kayak gitu Dimaki-maki Kayak gitu Ya Kalau dari sisi saya sih Sakit hati Pasti ada Tapi Lebih ke cuek Karena Memang saya gak pakai Perasaan waktu itu Lalu Istrinya Pernah hubungin saya juga Istrinya Pernah hubungin saya Ya Saya bilang Kalau Ya memang Memang ada hubungan Seperti itu Saya dimaki-maki Apa segala macem Terus Lama sekali Kami putus hubungan Kami putus hubungan Dengan Itu Dengan masalah yang Saya harus nikah Sama dia itu Nikah Nikah siri Itu kayak gitu Saya gak mau kan Lalu Singkat cerita Saya Jatuh sakit Waktu itu Jatuh sakit Sampai masuk rumah sakit Kan Masih rumah sakit Terus Dia itu Telepon-telepon saya Kan Gitu Yang berhubungan Sama saya Telepon-telepon saya Saya bilang Kalau kamu Telepon aku Cuman Mau ngajakin Nikah siri Yang seperti Kamu mau gitu Aku tetap gak Mau gitu Lalu Ya udah Ya akhirnya Dia marah-marah lagi Memang kamu tuh Memang Perempuan gak benar Kamu tuh Memang gak Lebih baik Dari Istriku Kayak gitu Selalu saya Dibilang Kayak gitu Terus Habis itu Waktu keadaan saya Di rumah sakit Keadaan saya Di rumah sakit itu Saya Hampir Ini ya Kondisi saya Drop Sangat drop Waktu saya Mengalami Kritis itu Drop itu Saya Merem gitu ya Itu Kayak ada sinar putih Gak ngomong apa-apa Gak ngomong apa-apa Cuman Kayak Senyum gitu Tapi disitu Saya ngerasain Kayak Damainya luar biasa Yang belum pernah Saya rasakan Selama ini kan saya Hubungan dengan suami Orang itu Kayak Gimana ya Kayak berantakan gitu Hati saya tuh Gak ada tenang Memang uang ada Tapi Cepat habis itu uang Gak tau Kayak Kayak Merasa kurang Terus Kayak gitu Rasa kurang terus Pokoknya gak tenang lah Hidupnya tuh gak tenang Cuman Mungkin orang melihat Casing saya Oh yang Mungkin ya Oh yang cantik Oh yang senyum Ketawa Enak gitu Hidupnya kayaknya Tapi Sebenarnya Kalau boleh jujur Gak sih Di hati tuh Rasanya memang Berantakan Hancur Bahkan Kayak orang Gak ngerti-ngerti diri sendiri Gitu Gitu Dia sempat Ada Ada perasaan iri Enak ya Jadi istrinya gini Maksudnya Enak gitu Ada status Ada jelas Gitu Sedangkan Aku harus gini Harus Suami-suami orang Harus Laki-laki lain Lagi Kayak gitu Terus Kayak gitu Nah yang Tadi yang di rumah sakit Tadi itu kan Saya kan Ada sinar itu Rasanya damai Sekali Nah Sejak saat itu Saya memutuskan Untuk meninggalkan Semua Kehidupan saya Entah kenapa Itu gak ada suara Gak ada bicara apa-apa Hanya Kayak Senyum Lihat saya Itu saya merasa Damai sekali Yang sebelumnya Saya gak pernah rasain Nah sejak saat itu Saya memutuskan Untuk meninggalkan Semua kehidupan saya Yang Berantakan Ya Memutuskan Untuk Hidup Hidup di dalam Tuhan Ya Singkat cerita Seperti itu Memang Semua itu Tidak ada yang Kebetulan Karena sebelum Saya masuk rumah sakit Itu Saya kan Dihubungi sama Istrinya itu Dihubungi sama Istrinya itu Lalu gak Lama Sekali Saya Putus Kontak Sama Yang berhubungan Sama saya itu Putus kontak Sama sekali Gak ada bicara Apa-apa Bahkan Kami punya masalah Yang Sebenarnya Harus diselesaikan Dulu Gitu Tapi semuanya Kayak lepas Gitu aja Kayak terputus Gitu aja Nah Setelah itu Saya masuk rumah sakit Itu Ya Saya berpikir Memang Rancangan Tuhan Itu Unik ya Tuhan punya Cara yang Luar biasa Mungkin ya Itulah Berita saya Puji Tuhan Sekarang saya sudah Dibulihkan Saya sudah Hidup di dalam Tuhan Dengan proses-prosesnya Tentunya Yang gak instant Awalnya sih Masih banyak Yang hubungin Ngajak Ini Ngajak itu Cuman Temenin ini aja Temenin itu aja Gitu Dengan Tentunya ya Dengan imbalan Imbalanya Saya Yang sebelumnya Tidak pernah memikirkan Ah Budok amat Gimana istrinya apa Laki-laki lah Semuanya sama Saya berpikiran Kayak gitu Tapi Setelah Yang saya Lihat Di rumah sakit itu Saya Waktu itu Punya pikiran Bisa berpikir Aduh Kalau aku jadi istrinya Gimana ya rasanya Kayak gitu Jadi Semuanya Pada gak ada Ngomong apa-apa Hanya lihat Senyum aja itu Sampai sekarang Saya gak akan Pernah lupa itu Rasanya Damai Sekali Kayak gitu Jadi kayak Tuhan Kayak nyadarin Saya itu Dalam waktu Sekejap itu Setelah itu Saya tinggalin Semuanya Saya blok Semuanya Sempat ada yang Menghubungi Lewat teman saya Tapi Saya tetap Tetap Teguh ya Saya gak Gak mau lagi Hubungan itu Dan memang Gak nyaman Gak nyaman Gak ada damai Gak tenang Memang orang di luar itu Berpikiran Oh enak ya Jual mode Fisik aja lah ya Istilahnya Bisa dapat uang Bisa Bisa Apa Bisa dapetin Perhatiannya Suami-suami orang Gitu lah ya Bisa diseneng-senengin Orang berpikirnya Seperti itu Tapi sebenarnya Kalau boleh jujur Di hati itu Sangat jauh dari Tenang Sangat jauh dari Damai Sangat jauh dari Yang namanya Cinta Kasih itu Seperti apa Itu sih Kalau saya Mungkin itu aja Kesaksian saya Semoga bisa jadi Pertanyaan Ya mungkin ada Beberapa pertanyaan Yang ingin saya tanyakan Tadi Bu NN Sempat sampaikan Banyak fasilitas Yang didapat ya Uang Begitu ya Tapi itu Habis aja Begitu ya Bu NN ya Selalu habis Begitu ya Selalu habis Selalu kurang Bahkan Selalu kurang Jadi sebenarnya Uang yang seperti itu Tuh gak akan pernah Membahagiakan ya Karena pasti akan Ya habis terus Begitu ya Sampai akhirnya Sempat jatuh sakit Boleh tahu Sakit yang dialami Itu cukup berat Cukup berat ya Cukup berat Cukup berat Tapi sekarang Sakitnya sudah Benar-benar dipulihkan Sudah Puji Tuhan Oh haleluya Puji Tuhan Ya Kemudian Maaf Pertanyaannya Ketika Anda Melakukan Hal seperti itu Apakah Anda Sudah berkeluarga Pada saat itu? Semuanya sudah Menasih alami Baik belum Berkeluarga Maupun Sudah Berkeluarga Oh Jadi waktu Anda Masih Belum berkeluarga Karena Bekerja di Entertain yang tadi Kemudian Setelah berkeluarga pun Masih juga Masih tetap Melakukan hal Seperti itu Begitu ya Ya Karena lingkungan saya Masih dunia Seperti itu Saya belum meninggalkan Waktu itu Ya Sekarang Ibu NN Punya Anak-anak? Puji Tuhan Sudah Oh sudah punya Anak-anak ya Nah Berkat apa Di dalam Pemulihan Yang Anda rasakan Setelah tadi Alami Yang Apa Dijumpai oleh Tuhan Seperti itu ya Kita Gambarkan Dijumpai oleh Tuhan Mengalami Seperti itu Nah Berkat apa Selanjutnya Sekarang ini Yang Didapat Setelah pemulihan Pastinya Saya lebih tenang Ya Cara pikir saya Juga Berbeda Bahkan saya Kalau lihat Teman-teman saya Yang Kehidupan Seperti saya dulu Yang masih mereka Lakukan itu Saya Gak ada tertarik lagi Gak ada yang Enak ya Gak ada Gak ada Gak gitu Dan Suami saya juga Dipulihkan Tuhan juga Dan hubungan kami Juga Semakin Membaik Bahkan Sekarang Tuhan Kasih Bonus Sekarang saya Sudah Hamil lagi Wah Dapat bonus Hamil lagi Berarti ini Anak yang Ketiga Uji Tuhan Bonus ya Dapat bonus Berkat Anak yang ketiga Haleluya Nah Bagaimana Bu MN Ini bisa Mengenal Komunitas Persetuan Doa Victory Awalnya itu Waktu Saya Waktu Iseng Saya Iseng Lihat Instagram Waktu itu Instagram itu Ada Eli Victory Gak tahu Kenapa Itu Saya itu Iseng Untuk DM DM Bu Eli Saya iseng Iseng Gak mungkinlah Dibalas Saya gitu Karena Sebelumnya Saya menghubungi Waktu itu Pendeta di Jakarta Salah satu pendeta di Jakarta Saya menghubungi Saya hanya berpikir Mungkin karena jauh Gak mungkinlah bisa kontak Sama saya Saya gitu Terus saya menghubungi Ke Eli Victory itu Ini di Surabaya Saya iseng aja Iseng Gak lama Saya ditelepon Sama Bu Eli itu Memang Puji Tuhan Puji nanya Tuhan Saya sempat Nawar sama Tuhan Tuhan Kalau kayak gini Semua di blok Semua tak jauhin Kayak gini Terus Aku sepi dong Aku terus Berteman sama siapa Kayak gitu Sempat nawar sama Tuhan Aku cuma ketemu aja ya Tuhan Enggak Aku gak akan Masuk lagi ke dunia itu Sempat Seperti itu Sempat nawar Tapi Ternyata Bu Eli menghubungi saya Dan mungkin itu memang Yang Tuhan hadirkan Untuk saya Orang-orang yang Membuat saya bertumbuh Dalam Tuhan Oke Sangat membantu Apa yang Disampaikan oleh Ibu Eli Selama ini Sangat membantu Sangat Sangat membantu Sering counseling juga Sering counseling Oke Jadi Puji Tuhan Jadi juga agak-agak malu Kalau tersebut Masa lalu Jadi Bukan Bu Elinya ya Karena Anda ada di komunitas Yang sudah Tuhan tentukan Di Victory Jadi Kita percaya bahwa Anda dipakai nanti oleh Tuhan ya Untuk menjadi alat kemuliaannya ya Banyak Orang-orang juga yang dulu punya masa lalu Yang buruk Kemudian Tuhan bisa pakai Untuk menjadi alat kemuliaannya Oke Terima kasih Teman-teman juga semua Keluarga semua Juga mungkin yang mengalami hal yang sama Untuk bisa Juga bergabung Bersama kita Untuk bertumbuh bersama Thank you Bu NN Tuhan Yesus Untuk selanjutnya Kita akan sama-sama Mendengarkan Sharing firman Tuhan Dari hambanya Gembala kita Ibu Eli Kurniawati Tuhan Yesus berkati Yuk Kita berdoa terlebih dahulu Bapak Terima kasih Kalau Kami masih diberi kesempatan Untuk mendengar Apa yang menjadi isi hatimu Semua ini Kemurahanmu Tuhan Urapi bibir idah hambamu Kami mengucap syukur Buat kesaksian yang luar biasa Tuhan Berkat Ibu NN Dalam segala hal Sekalipun ada banyak tantangan Di depan Tapi kami percaya Tuhan Engkau sudah memberikan Kekuatan jalan keluar Yang terbaik Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Apa yang disampaikan Hambamu ini Tuhan Dengan pengurapan Yang dari Engkau Yang percaya Berkata Amin Suara saya terdengar Jelas Soalnya saya gak berani Berteriak-teriak Ya disini subuh Doakan Saya hari ini juga Setelah sum ini Saya akan ke bandara Saya balik Indoh Ya saya balik Supaya semuanya Berjalan lancar Sampai masa karantina Selesai Ya semua Diberi kemudahan Semuanya Kita percaya hari ini Kalau saudara Lihat kesaksian Yang luar biasa Ya Kita tahu Bahwa tadi Yang saya bikin Saya geli Ya itu Tuhan itu Tersenyum loh Sama Sama yang namanya Apa Mantan pelakor Ya Nah saudara Hari ini Ibu-ibu khususnya Lihat orang yang melakukan Hal yang dosa Berdosa Sekalipun Makanya Jangan Panas hati Ya Hati ini dijaga Saudara Beri hati Kalau Tuhan aja Bisa tersenyum Masa kita Ini maunya Tonjok Hati kita Sakit hati Ya kasih senyum Senyum dalam arti Jangan didatangi rumahnya Diajak senyum Tidak usah Yang penting Hatimu beres Itu sudah berarti Memberi senyum Ya Kita percaya Kalau dengar kesaksian tadi Saudara Tidak usah ngiri Uang jin Dimakan jin Saya pernah Kedengar kesaksian Seorang pelakor Yang berkata Bu Eli Tidak ada enaknya Kok jadi pelakor Bu Eli Kira uang yang didapet Itu bisa awet Tidak ada Istilah mereka Uang jin Dimakan jin Kenapa Dapetnya juga mudah Dengan cara yang Berdosa Bayar harganya Malah lebih Saudara Ya Hari ini Saya mengambil tema Bagaimana Saya ingat Satu kejadian Di firman Tuhan Yang ceritanya Ya Lazarus itu Bagaimana Dia itu Seorang yang miskin Ya Dia hidup itu Jatuh dari Remah-remah Tuhannya Coba Saudara Bayangkan Saya cuma Bayangkan Yang jadi Tuhannya itu Ya Misalnya Hari ini Saudara dan saya Jadi seorang Yang disakiti Saudara Yang disakiti Coba Kalau Lazarus itu Hari itu Dia mengambil Respon yang Salah Dia Nggak Nunggu Jatuh Remah-remahnya Tapi Curi makanan Dari Tuhannya Bisa 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 Tapi itu Tidak dilakukan Saya percaya Kalau Lazarus itu Responnya Salah Maka dia Tidak ada Duduk di Pangkuan Abraham Duduk di Pangkuannya Iblis Ibu-ibu Ya Siapapun Yang jadi Objek Penderita Hari ini Karena korban Pelakor Saudara itu Tidak perlu Hari ini Responnya Salah Ingat Supaya Duduk Di Pangkuan Abraham Menikmati Apa Kotbah saya Kebahagiaan Seperti kotbah saya Beberapa saat Walaupun Dalam Penderitaan Dihimpit Sekalipun Kita Percaya Kalau Hari ini Tuhan Berkata Berbahagialah Engkau Orang Yang Miskin Yang Sudah Tidak Berdaya Apa-apa Karena Perbuatan Orang Yang Jahat Saudara itu Sebenarnya Sebagai Pemilik Kerajaan Allah Jadi Respon yang Benar Itu Penting Saudara Jangan Sampai Karena Kita Emosi Itu Tadi Berikan Senyum Itu Berbicara Respon Yang Benar Kita Percaya Dalam Segala Hal Kita Ini Diciptakan Tuhan Bukan Jadi Korban Pelakor Saudara Kalaupun Memang Hari ini Bonyok Pelakor Sakit Hati Uang Milik Saudara Hilang Tapi Saudara Diciptakan Tuhan Percaya Bukan Jadi Korban Pelakor Saudara Hari ini Diciptakan Tuhan Kalaupun Terjadi Dalam Rumah Tangga Ada Prahara Seperti Ini Tuhan Itu Tetap Bisa Menyatakan Kemuliaannya Yang Jauh Lebih Besar Dari Penderitaan Itu Sebabnya Jangan Berpikir Jadi Korban Saudara Bukan Korban Pelakor Penderitaan Ini Tapi Saudara Sebagai Alat Tuhan Untuk Menyatakan Kemuliaannya Yang Besar Lihat Tuhan Itu Begitu Mengasihi Orang Orang Mau Melakukan Menjadi Pelakor Rebut Suami Orang Itu Pasti Hidupnya Juga Menderita Lihat Bayar Harganya Sakit Parah Saudara Kalau Tidak Karena Kasih Karunia Mungkin Sudah Mati Saudara Tapi Hari Ini Percayalah Kita Jangan Pandang Hina Pelakor Kita Jangan Pandang Hina Pejina Kita Doakan Lihat Kalau Hasilnya Seperti Bu NN Surga Itu Bersorak Sorai Seluruh Malekat Surga Ya Nanti Saya Bahas Yuk Kita Lihat Bagaimana Hari Ini Saudara Tidak Usah Ngiri Sama Pelakor Saudara Lihat Ada Ayat Kenapa Orang Setia Berbuat Dosa Jina Itu Bayar Harga Amsal 6 Ayat 32 Sampai 34 Amsal 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 Ayat 32 Sampai 34 Siapa Melakukan Jina Tidak Berakal Budi Orang Yang Berbuat Demikian Merusak Diri Lihat Siksa Dan Cemo Diperolehnya Malunya Tidak Terhapuskan Itu Hukuman Saudara Lihat Tanpa Saudara Maki-maki Tanpa Saudara Berdoa Sumpah Serapa Yang Namanya Orang Berbuat Jina Itu Merusak Diri Makanya Penyakit Saudara Orang Kalau Sudah Jina Itu Pasti Gandengannya Yang Ngikuti Penyakit Merusak Diri Ada Peniksaan Secara Perasaan Yang Ketiga Cemo Dan Malunya Aib Yang Tidak Terhapuskan Tapi Kalau Kita Sebagai Subyek Kita Ini Hari Ini Misalnya Saya Waktu Itu Mengalami Perahara Rumah Tangga Akifat Gara-gara Pelakor Bukan Aib Tapi Kemuliaan Kalau Saudara Responnya Benar Tapi Buat Pelakor Malunya Itu Tidak Terhapuskan Makanya Tidak Jangan 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 Tidak Doakan Kita Ini Anak Tuhan Orang Orang Seperti Ini Masih Bisa Bertobat Jika Kita Punya Hati Yang Memberi Hati Yang Tersenyum Yuk Kita Buka Ayatnya Bagaimana Respon Orang Benar Saya Hari Itu Nyiapkan Kotba Waktu Tuhan Kasih Tema Ini Di Kepala Saya Saya Tarik Firmannya Juga Saya Bila Tuhan Tuntun Saya Kasih Hikmat Tuhan Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Saat Menghadapi Pelakor Yang Pertama Kita Ini Mesti Sadar Bahwa Kita Adalah Terang Dan Garam Dunia Jujur Kalau Saya Tidak Mengingatkan Hidup Saya Sebagai Terang Dan Garam Dunia Saya Pernah Ditawari Seseorang Orang Ini Baik Sama Saya Karena Dia Tegas Sama Saya Dia Orang Kuat Saudara Dan Dia Berkata Eli Asik Saya Pelakor Ini Datanya Saya Bisa Dapet Kamu Diam Aja Karena Aku Tau Kamu Hamba Tuhan Dosanya Aku Yang Pikul Aku Yang Akan Hajar Aku Punya Anak Buah Aku Punya Semua Bawahanku Itu Orang Orang Yang Kuat Dan Ketika Saya Suruh Dia Melangkah Bonyok Sudah Ini Tidak Ada Yang Tau Kamu Diem Aku Yang Akan Bertanggung Jawab Nanti Aku Akan Hajar Itu Pelakor Habis Kamu Mau Apa Giginya Rompal Bisa Mau Setengah Mati Bisa Jangan Mati Dibuat Setengah Mati Aduh Dalam Hati Saya Saudara Secara Apal Kalau Saya Enggak Ingat Saya Ini Sebagai Terang Dan Garam Dunia Kepingin Saya Balas Pakai Tangannya Orang Supaya Saya Sembunyi Di Balik Tangannya Orang Tenang Aja Kamu Tidak Usah Bayar Tidak Usah Keluar Uang Saya Yang Bayar Semuanya Itu Kurang Ajar Waktu Itu Saya Ditawar Saya Cuma Ngingatkan Diri Saya Memang Bisa Pinjem Tangan Orang Tapi Siapa Status Saya Matius 5 13 14 Kamu Adalah Garam Dunia Jika Garam Itu Menjadi Tawar Dengan Apa Diasinkan Dan Tidak Ada Gunanya Selain Dibuang Dan Diinjak Orang 14 Kamu Adalah Terang Dunia Kota Yang Terletak Di Atas Tidak Mungkin Tersembunyi Itu Sebabnya Waktu Tuhan Sadarkan Hidup Saya Saya Tidak Mau Melakukan Apapun Sekalipun Kepingin Biar Tau Rasanya Nyakit Di Hati Saya Kamu Mati Sampai Tanya Mau Setengah Mati Atau Benar-benar Mau Dibikin Cacat Bayangkan Saudara Saya Tau Ini Orang Orang Yang Kuat Dia Punya Banyak Anak Buah Saudara Tapi Itu Saya Tolak Yang Kedua Kenapa Saya Tolak Karena Saya Tau Saudara Dan Saya Adalah Anak Allah Yang Penuh Kasih 1 Yohanes 4 Ayat 8 Barang Siapa Tidak Mengasihi Ia Tidak Mengenal Allah Sebab Allah Adalah Kasih Saya Mengenal Yesus Itu Sebabnya Hati Saya Penuh Kasih Bahkan Tawarkan Gini Kamu Tau Yang Paling Gampang Buat Dia Hancur Disiram Air Keras Disiram Air Keras Aja Bagian Mukanya Sedikit Dia Tidak Tau Siapa Yang Menyirah Itu Sudah Mukanya Hancur Jujur Penawaran Penawaran Iblis Itu Membuat Kalau Kita Tidak Tau Status Kita Di Dalam Tuhan Diambil Saudara Biar Bonyok Mukanya Jelek Ditinggal Pasti Bonyok Hancur Tidak Mungkin Suamimu Tidak Tinggalkan Wanita Itu Instan Ya Saudara Tapi Saya Tau Bahwa Ini Ujung Ujung Bayar Harganya Saya Juga Akan Ikut Bonyok Saudara Yang Ketiga Musuh Kita Adalah Iblis Ingat Ya Bukan Pelakor Musuh Kita Adalah Iblis Dan Saya Mengingatkan Tuhan Musuh Mu Itu Bukan Pelakor Musuh Mu Itu Adalah Iblis Iblis Lagi Pakai Pelakor Untuk Membuat Hidup Hancur Supaya Engkau Tidak Jadi Alat Kemuliaanku Tapi Menyatakan Kemuliaan Iblis Lah Buat Apa Hari Ini Jaga Hati Saudara Kalau Saudara Mau Dipakai Tuhan Untuk Jadi Alat Kemuliaannya Saudara Jangan Mau Hari Ini Untuk Sakit Hati Mau Balas Saudara Merasa Harus Benci Dan Sebagainya Ini Cuman Alat Iblis Supaya Menjatuhkan Saudara Dan Seisi Rumah Saudara Itu Sebabnya Kisah 13 Ayat 10 Dan Berkata Hai Anak Iblis Engkau Penuh Dengan Rupa Rupa Tipu Muslihat Kisah 13 Ayat 10 Kisah Rasul Dan Kejahatan Engkau Musuh Segala Kebenaran Tidaklah Engkau Akan Berhenti Membelokan Jalan Tuhan Yang Lulus Lihat Ya Musuh Saudara Tuhan Tidak Pernah Memusuhi Manusia Tapi Hari Ini Sejahat Apapun Pelakor Wanita Tobet Pelakor Itu Kita Sebut Wanita Tobet Karena Kita Berharap Dia Tobet Kita Percaya Hari Ini Siapapun Saudara Yang Ngalami Berhadapan Dengan Pelakor Saudara Tidak Usah Takut Musuh Saudara Itu Bukan Pelakor Tapi Iblis Yang Penuh Tipu Muslihat Dan Kejahatan Musuh Segala Kebenaran Yang Selalu Membelokkan Jalan Tuhan Yang Lurus Kita Inilah Dibawa Kejalan Tuhan Semua Lewat Perbuatan Pelakor Karena Tujuan Tuhan Yaitu Kita Punya Karakter Kristus Kita Jadi Kekuatan Buat Orang Seperti Saya Saya Sadar Hari Ini Saya Dengar Rating Di Tengah Masa Pandemi Kasus Yang Menduduki Nomor Satu Itu Masalah Perselingkuhan Coba Kalau Saya Ambil Jasa Teman Saya Saya Mau Hari Itu Saya Ada Hari Ini Buka Jalannya Tuhan Untuk Menolong Ibu-ibu Yang Jadi Jadi Korban Pelakor Kenapa Saya Bisa Hari Ini Beri Kekuatan Karena Saya Sudah Punya Pengalaman Dan Respon Saya Benar Ketika Saya Benar Saya Percaya Hari Ini Tuhan Percayai Saya Untuk Menyatakan Kemuliaannya Itu Sebabnya Jangan Mau Ditipu Dayak Iblis Dengan Segala Kejahatannya Supaya Saudara Dibelokkan Dari Jalan Tuhan Diambil Oleh Iblis Jadi Alatnya Buat Apa Nanti Saudara Sendiri Kepahitan Sakit Tapi Saudara Angker Harusnya Jadi Berkat Malah Jadi Korban Seharusnya Saudara Hari Ini Hidup Menyatakan Kemuliaannya Malah Ada Satu Prahara Bencana Saudara Kena Angker Saudara Rumah Tangga Berantakan Anak Anak Berantakan Nah Ini Tanda Menyatakan Kemuliaan Tuhan Jauh Lebih Baik Ibu-ibu Sekarang Sadar Garam Dunia Kita Anak Allah Yang Penuh Kasih Yang Ketiga Yaitu Musuh Saudara Bukan Pelakor Iblis Iblis Saudara Yuk Kita Bahas Satu Persatu Bagaimana Terang Dan Garam Dunia Yang Harus Saudara Lakukan Matius 5 Ayat 16 Yuk Kita Baca Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercahaya Di Depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatan Yang Baik Dan Memuliakan Bapakmu Di Surga Hari ini Kenapa Orang Bisa Melihat Perbuatan Saya Dan Memuliakan Bapak Di Surga Jujur Selama Suami 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 Seling Tidak Pernah Saya Labrak Labrak Waktu Itu Anak Saya Mau Ajak Saya Bawa Telur Mentah Mau Dilempar Anak Saya Juga Tau Rumahnya Deket Dengan Rumah Saya Mam Yuk Mam Kita Bawa Telur Ini Mam Telur Di Dapur Kita Bawa Kita Tidak Usah Ngapain Kita Lempar Rumahnya Dengan Telur Biar Tampok Kita Percaya Hari ini Tidak Mau Saya Melakukan Apapun Kenapa Karena Yang Pertama Kita Ini Sebagai Terang Dan Garam Yaitu Perbuatan Baik Saudara Itu Akan Memuliakan Bapak Yang Kedua Yuk Bagaimana Terang Dan Garam Galatia 5 Ayat 24 Dan 25 Saya Pernah Dengar Ada Satu Orang Kesaksian Saudara Tau Waktu Dia Memberikan Pengampunan Dia Disiksa Sama Pelakor Disiksa Dalam Arti Raja Tega Makanya Hidup Ini Tabur Tuh Makin Tega Menyakiti Anak Tuhan Yang Sakit Hati Bukan Saudara Yang Paling Sakit Hati Adalah Bapak Disurga Jadi Singkat Cerita Kalau Dia Cerita Pelakor Itu Guala Tega Pakai Kuasa Gelap Dan Berusaha Menguasai Suaminya Bahkan Sampai Si Istri Dibuat Menderita Saudara Tahu Suatu Kali Pembalasan Tuhan Pelakor Ini Ditabrak Kereta Api Saudara Padahal Tidak Rasanya Tidak Mungkin Bisa Ditabrak Kereta Api Itu Hal Yang Paling Jarang Terjadi Saudara Tapi Itu Pun Bisa Terjadi Dan Dia Kakin Selama Ini Dia Belajar Memberikan Pengampunan Dia Tahu Bahwa Posisi Dia Sebagai Anak Allah Dia Tahu Bahwa Pembalasan Itu Adalah Haknya Tuhan Dan Dia Berkata Bu Sayang Wakil Pelakor Itu Bisa Mati Ditabrak Kereta Api Bu Eli Tahu Bentuk Tubuhnya Sudah Hancur Lebur Saudara Lihat Ngeri Saudara Makanya Hari Ini Senyum Aja Semakin Saudara Senyum Bapak Di Surga Yang Sangat Mengasih Saudara Biji Matanya Dia Tidak Akan Pernah Diam Atas Penderitaan Anak Anak Tapi Kenapa Saudara Diizinkan Ada Di area Ini Di area Disakiti Karena Tuhan Tahu Kita Ini Sedang Dipertajam Karakternya Kita Mau Belajar Pengalaman Menghadapi Pelakor Hari ini Saya Baru Mengerti Tuhan Ijinkan Saya Di area Itu Karena Masa-masa Ini Ternyata Perselingkuhan Pelakor Itu Jadi Rating Nomor Satu Pandemi Banyak Banyak Orang Bisa Selingkuh Saya Sendiri Heran Mungkin Karena Tengangguren Banyak Kerjaan Banyak Lihat Youtube Di rumah Youtube Film Film Porno Yang Sebagainya Akibatnya Selingkuh Berjina Saudara Tahu Ini Sudah Akhir Jaman Selamatkan Galatia 5 R2425 Barang Siapa Menjadi Milik Kristus Ia Telah Menyalipkan Daging Dengan Segala Hawa Napsu Jikalau Kita Hidup Oleh Roh Baiklah Dipimpin Oleh Roh Terang Dan Baram Dunia Itu Bisa Nyalipkan Daging Ibu Ibu Yang Kepengen Marah Kepengen Tonjok Melakor Sudah Kita Anak Alas Salipkan Daging Mulai Sekarang Mati Semua Hawa Napsu Kepengen Marah Kepengen Sakit Ati Kepengen Membalas Perbuatan Pelaku Sudah Dibuang Karena Pembalasan Itu Haknya Tuhan Yang Ketiga Akan Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Daniel 12 Ayat 3 Dan Orang Orang Bijaksana Akan Bercahaya Seperti Cahaya Cakrawala Yang Telah Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Seperti Bintang Bintang Saudara Dan Saya Bintang Tuhan Jangan Sampai Kalau Tuhan Menjadikan Saudara Bintang Tapi Saudara Hari Membalas Pelakor Dengan Respon Yang Salah Justru Lewat Perbuatan Saudara Lewat Saya Hari Saya Menuntun Banyak Orang Yang Datang Termasuk Beberapa Pelakor Banyak Yang Konseling Sama Saya Waktu Dengar Kotbah Saya Mereka Merasa Terkukul Betapa Banyak Hati Orang Yang Disak Biti Betapa Banyak Anak Anak Yang Disak Biti Akibat Perbuatan Merita Itu Sebabnya Tiga Hal Tadi Kalau Jadi Terang Dan Garam Kenapa Yaitu Perbuatan Baik Kita Salipkan Daging Hiduplah Secara Roh Dan Kita Harus Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Kalau Kita Balas Pelakor Tidak Mungkin Kita Hari Ini Akan Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Kenapa Karena Kita Sendiri Tidak Lulus Kita Ini Mau Jadi Terang Mau Jadi Bintang Tuhan Tuhan Aku Menyenangkan Tapi Sama Orang Yang Hari Ini Menyakiti Saudara Saudara Tidak Bisa Tidak Bisa Punya Respon Yang Benar Terhadap Satu Orang Tidak Bisa Tidak Tidak Padahal Satu Orang Seperti Saya Selewat Suami Dan Pelakor Hari Ini Tuhan Saya Mengampuni Saya Beres Secara Hati Dengan Dua Orang Ini Hidup Saya Dipercaya Tuhan Membawa Banyak Banyak Orang Kepada Kebenaran Yang Kedua Satu Pembahasan Lagi Kita Selesai Bagaimana Hari Ini Kalau Saudara Upahnya Apa Saudara Kalau Hari Ini Saudara Bisa Menjadi Terang Dan Garam Semuanya Pasti Ditambah Itu Pasti Yang Kedua Kita Adalah Anak Allah Yang Penuh kasih Galatia 5 Ayat 14 Sampai 15 Galatia 5 Ayat 14 Sampai 15 Sebab Seluruh Hukum Taurat Tercakup Dalam Satu Firman Yaitu Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Tetapi Jikalau Kami Saling Menggigit Saling Menelan Awas Supaya Jangan Kamu Saling Membinas Itu Sebabnya Hari Ini Kalau Kita Sadar Kita Ini Satu Yohanes 48 Tadi Kita Adalah Anak Allah Yang Penuh Kasih Maka Tuhan Juga Mau Buat Saudara Dan Saya Respon Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Diri Sendiri Jangan Saling Menggigit Jangan Saling Menelan Ada Satu Ibu Saya Sudah Lihat Perjuangannya Tidak Main -main Satu Kali Dia Ngomong Karena Terlalu Baik Hatinya Tulus Buat Tuhan Sampai Kalau Disuruh Jaga Anak Pelakor Dia Mau Disuruh Nganter Anaknya Pelakor Ke Sekolah Dia Mau Sampai Kadang-kadang Kalau Ibunya Juga Mamanya Pelakornya Itu Dikasih Makanan Segala Saya 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 Cuma Ada Batasannya Kamu Baik Sama Anak Kalau Suami Yang Suruh Ya Sudah Lakukan Anggap Anak Ini Tidak Berdosa Tapi Kamu Tidak Perlu Hari Ini Terlalu Baik Dengan Yang Namanya Pelakor Sampai Kamu Hari Ini Bisa Jalan Sama Sama Kasih Makan Sama Sama Tidak Perlu Karena Kalau Kamu Berbuat Baik Terus Mau Jalan Sama Sama Berarti Ada Batasannya Saudara Kamu Setuju Dengan Perbuatan Suamimu Hari Ini Pasti Ada Batasannya Kita Bisa Terima Anak Pelakor Tapi Kita Tidak Bisa Untuk Berjalan Bersama Sama Apalagi Diajak Rekreasi Sama Sama Tidur Satu Kamar Sama Pelakor Dan Suami Saudara Ini Tidak Benar Karena Di Samping Saudara Merusak Mental Anak Anak Saudara Juga Dipandang Orang Sebagai Batu Sanduman Saya Cuma Bilang Gini Jangan Takut Kehilangan Suami Jangan Takut Dengan Ancaman Suami Tapi Saudara Lebih Takut Akan Tuhan Waktu Saya Menasehati Ibu Ini Dan Ibu Ini Mulai Jaga Jarak Jujur Ada Dua Tiga Orang Yang Satu Tetap Mengeraskan Hati Singkat Cerita Tidak Lama Saya Cuma Bilang Gini Kalau Kamu Hati Ini Takut Kehilangan Suami Kamu Tidak Takut Tuhan Pasti Tuhan Itu Tidak Akan Buka Jalan Singkat Cerita Benar Waktu Dia Mulai Pakai Kekuatannya Sendiri Supaya Suaminya Dekat Dan Dia Baik Sama Pelakor Tidak Lama Dia Telepon Saya Nangis Nangis Bu Eli Apa Yang Bu Eli Katakan Benar Ceripaya Saya Untuk Membuat Suami Saya Dekat Sama Saya Terima Pelakor Saya Diajak Kebali Sama-sama Ternyata Itu Bukan Jalan Malah Saya Bonyok Anak-anak Bonyok Berkat Kerjaan Saya Semua Ditutup Tuhan Dan Saya Bilang Yuk Sudah Jangan Mau Hari Ini Suamimu Marah Tidak Apa Yang Penting Hormati Kedaulatan Tuhan Hormati Tuhan Jangan Sampai Mau Hari Ini Diajak Lagi Rekreasi Bayangkan Anak Mual Jadi Apa Iya Anak Saya Mentalnya Sampai Down Lihat Anak Pelakor Lihat Pelakor Sama Saya Bahkan Pelakor Itu Juga Selalu Iri Hati Sama Saya Dia Tidak Terima Setiap Kali Suami Saya Kalau Pergi Sama-sama Mendekati Saya Saudara Lihat Hari ini Jangan Mau Yang Pertama Kasihilah Sesamamu Manusia Jangan Saling Menggigit Jangan Saling Menelan Saling Menggigit Saling Menelan Tidak Usah Disebarkan Gossip Yang Nama Pelakor Ini Seperti Ini Sudah Kita Lebih Baik Jangan Lagi Pakai Kekuatan Kita Untuk Menjatuhkan Pelakor Kueli Tidak Dipukul Tapi Saya Mau Menyebarkan Gossip Bahwa Dia Adalah Pelakor Dia Kurang Ajar Dia Ini Dia Ini Saya Mau Ngomong Bahwa Dia Masa Lalunya Seperti Ini Mulai Sekarang Sebagai Anak Tuhan Yang Penuh Kasih Kita Mau Taat Sama Firman Tuhan Kasihi Pelakor Seperti Saudara Mengasih Diri Sendiri Jangan Saling Menggigit Jangan Saling Menelan Saudara Kita Percaya Hari Ini Yuk Kita Buka Kenapa Saudara Tidak Boleh Saling Menggigit Menelan Ini Ada Ayatnya Amsal 14 Ayat 21 Dan 22 Supaya Saudara Tertanam Dalam Pikiran Hari Ini Bertobet Hari Ini Senyum Itu Tadi Kata Pesannya Senyum Aja Pelakor Mau Berulah Biasanya Pelakor Itu Suka Telepon Memang Pelakor Ini Kadang-kadang Keterlaluan Saya Pernah Dikirim Sama Orang Counseling Sama Saya Pelakor Ini Ngomong Gini What's up Gini Ke Istrinya Kamu Sudah Tidak Disukai Suamimu Sudah Cerita Badan Sudah Sudah Gendut Badanmu Itu Lemaknya Tanan Kiri Suamimu Sudah Cerita Tidak Puas Sama Kamu Kamu Itu Ngaca Loh Bayangin Sampai Ada Kata Wajahmu Itu Ngaca Di Kaca Kamu Memang Istrinya Tapi Suamimu Sudah Suamimu Sudah Tidak Suka Sama Kamu Kenapa Kamu Mesti Bertahan Saudara Kalau Dijatuhkan Mental Seperti Ini Saudara Tidak Perlu Didengar Itur Sampah Saudara Buang Sampah Busuk Saudara Hari ini Kuping Telinga Saudara Itu Dengar Apa Kata Tuhan Mau Kadang-kadang Ibu-ibu Lebih Tapi Apa Yang Diomongkan Pelakor Itu Pasti Dari Suami Saya Bu Eli Soalnya Tahu Dia Tahu Apa Itu Andeng-andeng Itu Apa Tailalat Saya Dimana Tahu Bu Eli Pasti Ini Kebenaran Suami Saya Memang Combe Bu Eli Suamimu Error Pelakor Itu Preman Error Ketemu Error Kamu Kenapa Anak Tuhan Kalau Kamu Termakan Orang Error 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 Kamu Yang Masuk Rumah Sakit Jiwa Dulu Tidengar Sudahlah Sampah Itu Cuman Alat Iblis Buat Mencuri Membunuh Membinasakan Hidup Hari Ini Denger Apa Kata Tuhan Tuhan Bilang Apa Kamu Ini Bici Mataku Kamu Ini Aku Kasih Kamu Cantik Sekali Apalagi Kalau Kamu Hatimu Bisa Memberi Senyum Sama Pelakor Kamu Ini Cuantik Loh Anakku Rohmu Itu Didandani Luar Biasa Sudahlah 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 Marah Marah Dihadapan Pelakor Sudah 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 Dikatai Buruk Dihadapan Tuhan Rohmu Juga Buruk Kita Alangkah Hari Ini Kita Mau Mempercantik Diri Tidak Usah Binguk Mau Dikatai Gembrot Mau Dikatai Sudah Tua Sudah Expired Ada yang Lagi Yang sudah Ibu Ibu Yang sudah Kepalanya 57 Dikatai Sudah Menopos Pelakor Masih Sehat Bu Elisa Dikatai Itu Pasti Suami Saya Yang Bocorin Memang Suami Suami Kurang Ajar Tidak Tau Diri Tua Dulu Nikanya Dia Ambilnya Masih Muda Sudah Kasih Anak Empat Sudah Sudah Ada Cucu Masih Tidak Mau Tau Kalau Istrinya Sudah Menopos Itu Proses Gravitasi Bumi Semua Lahiri Yang Merosot Gimana Harus Terima Ya Tapi Balik Lagi Mau Jengkel Mau Maki Suami Error Mabuk Mau Dibikin Apa Saudara Mau Berharap Apa Mau Dimaki Kamu Tau Diri Bocorin Sayang Menopos Di Pelakor Kamu Orang Laki Apa Mau Marah Juga Nga Fis Tenaga Orang Error Tidak Usah Saudara Hanya Bawa Sama Tuhan Yuk Amsal 4 E 2 1 2 2 Siapa Menggina Sesamanya Berbuat Dosa Tidak Usah Sudah Dihina Hina Tidak Usah Dimati Digosipkan Semua Tidak Usah Daripada Berbuat Dosa Tetapi Berbahagialah Orang Yang Menaruh Belas Kasian Kepada Orang Yang Menderita Lihat Dua-duanya Tidak Sesat Orang Yang Merencanakan Kejahatan Tetapi Yang Merencanakan Hal Yang Baik Atau Memperoleh Kasih Setia Hari Ini Tidak Bisa Merencanakan Apapun Terhadap Pelakor Tidak Usah Sudah Direkaratakan Kenapa Karena Nanti Kita Akan Menikmatikasi Setia Tuhan Daripada Saudara Merancangkan Yang Buruk Saudara Jatuh Dalam Dosa Saudara Tidak Menikmatikasi Setia Tuhan Saya Tidak Merancangkan Yang Buruk Walaupun Saya Tahu Setiap Kali Suami Saya Mau Pergi Kemana Apalagi Rumahnya Dekat Sama Saya Hari Bisa Saudara Mau Kirim Surat Paleng Bisa Mau Kirim Apapun Bisa Yang Buruk Saya Tahu Rumahnya Saya Tahu Dia Tinggal Dimana Saya Juga Kalau Mau Mikir Karakter Saya Saya Dulu Juga Preman Saya Tidak Takut Sama Orang Jujur Saya Tidak Takut Dulu Sama Suami Saya Tidak Takut Apalagi Sama Menghadapi Pelakor Apa Yang Membuat Saya Takut Karena Mati kasih Setia Yang Kedua Tadi Anak Alain Penukasi Jangan Saling Menggigit Menelan Dan Kasihilah Pelakor Seperti Dirimu Sendiri Yang Terakhir Yuk Fran Siap Siap Laku Musuh Kita Adalah Iblis Bukan Pelakor Ini Ayatnya Yudas 1 Ayat 23 Yudas 1 Ayat 23 Selamatkan Mereka Dengan Jalan Merampas Mereka Dari Api Tetapi Tunjukkanlah Belas Kasian Yang Disertai Ketakutan Kepada Orang Orang Lain Juga Dan Bencilah Pakaian Mereka Yang Dijemarkan Oleh Keinginan Keinginan Dosa Hari Ini Kita Mau Rampas Yang namanya Pelakor Itu Bisa Bertobat Seperti Bu NN Lihat Dia Bertobat Suaminya Bertobat Diberi Bonus Jadi Berkat Anak-anaknya Tentu Pasti Akan Diselamatkan Saudara Kira Nyelamatin Satu Pelakor Itu Efeknya Banyak Saudara Bayangkan Kalau Satu Pelakor Bisa Nobatin Pelakor Pelakor Lainya Dunia Ini Penuh Damai Sejahtera Semua Pelakor Nanti Kalau Bertobat Lewat Buk NN Waduh Bayangkan Saudara Hari ini Jangan Mikir Perbuatannya Yang Jahat Sebenarnya Mereka Itu Kasian Itu Tadi Merusak Diri Bayangkan Saudara Malunya Tidak Terhapuskan Menderita Tidak Tanpa Saudara Doakan Yang buruk Firman Sudah Terjadi Dalam Hidupnya Kalau Sudah Seperti Itu Tidak Selamat Lagi Kita Sendiri Juga Tidak Mikirkan Diri Kita Kita Juga Mikirkan Diri Kok Enak Biarin Tidak Selamat Sudah Biar Tau Rasanya Api Neraka Kekal Saudara Nanti Tidak Selamat Kalau Saudara Punya Seperti Itu Nanti Saudara Saling Menggigit Saling Menelan Awas Jangan Sampai Kita Saling Membinasakan Saudara Sendiri Nanti Binasa Alangkah Baiknya Yuk Yang Pertama Itu Kalau Saudara Tahu Musuh Kita Adalah Iblis Maka Saudara Yang Pertama Selamatkan Pelakor Rampas Benci Dosanya Tapi Kasihi Orangnya Sekali Lagi Kita Hari Ini Punya Tugas Tuhan Berikan Buat Ibu Ibu Yang Hari Ini Disakiti Pelakor Selamatkan Yuk Rampas Dimana Bu Eli Rampas Berikan Kue Tidak Usah Saya Tidak Pernah Kirim Kue Saudara Saya Selama Berapa Sepuluh Tahun Lebih Saya Tidak Berikan Kue Saya Cuman Berkata Tuhan Saya Percaya Dengan Apa Yang Tuhan Lakukan Tuhan Pasti Bela Hidup Saya Saya Bersyukur Saya Tahu Saya Berdoa Saya Selalu Berdoa Yang Baik Berkati Dia Beri Jodoh Pekerjaan Selamatkan Dia Untuk Ketemu Jodoh Selamat Itu Doa Saya Setiap Hari Saya Benci Dia Saya Benci Dosanya Makanya Saya Perangi Dengan Doa Kenapa Saya Benci Dosanya Pakaian Yang Saya Benci Tapi Orang Tetap Tuhan Berkata Kasih Dia Seperti Dirimu Sendiri Kalau Kita Mengasih Diri Sendiri Tidak Mungkin Ngosip Tidak Mungkin Memjelek Jelek Dia Itu Yang Harus Saudara Lakukan Saya Juga Bersyukur Buat Pembelaan Tuhan Saya Sampai Hari Ini Tuhan Pelihara Rumah Tangga Saya Tuhan Berikan Saya Satu Pembelaan Yang Luar Biasa Bagaimana Kalau Dulu Saya Merasa Kalah Dengan Pelakor Saya Merasa Tuhan Belah Tapi Hari Ini Tuhan Sudah Tunjukkan Kebesaran Dimana Orang Benar Itu Tidak Pernah Kalah Kenapa Karena Yang Menyertai Saudara Adalah Tuhan Yang Sudah Mengalahkan Dunia Pelakor Kecil Mau Lebih Cantik Mau Lebih Mudah Mau Masih Subur Saudara Sementara Lahiri Merosot Semua Sudah Sudah Apa Namanya Kempong Dan sebagainya Nggak usah Takut Saudara Kalau Kita Diberikan Anggur Yang Manis Nanti Pemuliannya Banyak Ibu-ibu Yang Sudah Dibulikan Tuhan Saudara Sudah Dengarkan Kesaksianya Anggur Manisnya Kayak Orang Pacaran Menlebihi Klepe Klepe Nggak Lihat Lagi Yang Namanya Yang Namanya Lahiri Secara Fisik Orang Kalau Dipulihkan Tuhan Itu Hatinya Dipulihkan Nggak Akan Lihat Fisik Saudara Dia Akan Mencintai Saudara Karena Dia Punya Kasihnya Kristus Amin Makanya Jangan Takut Hari Ini Saudara Lagi Mengumpulkan Anggur Yang Manis Yuk Kita Baca Bagaimana Yang Terakhir Musuh Kita Bukan Pelakor 2 Korintus 6 Ayat 8 2 Korintus 2 Ayat 6 Sampai 8 Yuk Fran Siap Satu Lagu 2 Korintus 2 Ayat 6 Sampai 8 Bagi Orang Yang Demikian Sudahlah Cukup Tegoran Dari Sebagian Besar Dari Kamu Lihat Sebenarnya Pelakor Itu Hidup Nggak Bahas Ya Sudah Banyak Tegoran Sendiri Dia Sendiri Juga Sudah Merasa Tertuduh Itu Tadi Ya Sehingga Kamu Sebaliknya Harus Mengampuni Dan Menghibur Dia Supaya Ia Jangan Binasa Oleh Kesedihan Yang Terlampau Berat Sebab Itu Aku Menasehatkan Kamu Supaya Kamu Sungguh Mengasihi Dia Lihat Hari Ini Bagaimana Kalau Musuh Kita Tadi Bukan Iblis Yang Ini Musuh Kita Bukan Mengampuni Pelakor Menghibur Itu Dalam Arti Apa Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Jangan Menghakimi Pelakor Tiga Hal Jadi Dilakukan Kita Hari ini Mau Mengampuni Pelakor Jangan Membalas Kejahatannya Jangan Lagi Menghakimi Jangan Lagi Menelan Jangan Lagi Saling Saling Apa Membenci Dan Sebagainya Menggigit Kita Mau Melakukan Karena Saudara Terang Dan Baram Dunia Upahnya Upah Respon Yang Benar Hadapi Pelakor Yang Pertama Semuanya Akan Ditambahkan Dalam Hidup Saudara Yang Kedua Yaitu Menikmati Kasih Dan Setia Tuhan Yang Ketiga Karena Saudara Bisa Menyelamatkan Pelakor Maka Berbahagialah Upah Saudara Dan Saya Besar Di Surda Kita Mau Menjala Jiwa Saudara Lewat Satu Orang Kalaupun Saya Bisa Bayangin Saudara Tuhan Itu Dasyat Misalnya BUNN Bertobat Yang Menobatkan Banyak Pelakor Nanti Saya Juga Diberi Upah Sama Tuhan BUNN Jala Jiwa Saya Dapat Komisi Sama Marketing Seperti Itu Bahwanya Bisa Mendapatkan Atasnya Dapat Saudara Saya Yang Ada Di Atas Saudara Dapat Dapat Saudara Dapat Jiwa Saya Dapat Terus Di Surda Upah Saya Ditambah Komisi Saya Sama Tuhan Ditambah Makanya Sudah Tidak Usah Hitung Hitungan Berikan Senyum Itu Tadi Yuk Kita Mau Baca Satu Quot Selama Kita Sadar Akan Status Kita Sebagai Anak Allah Maka Kita Pasti Mampu Menjaga Hati Saat Disahit Hari ini Jangan Bingung Dengan Ulah Pelakor Jangan Bingung Dengan Perkataan Pelakor Jangan Bingung Dengan Perbuatan Pelakor Yang Kita Mau Hari Ini Bagaimana Saudara Dan Saya Menjalankan Tugas Sebagai Terang Dan Garam Dunia Yaitu Untuk Mengasihi Karena Saudara Anak Allah Yang Penuh Kasih Dan Saudara Tahu Musuh Saudara Bukan Pelakor Tapi Iblis Tuhan Yesus Memberkati Tetap Buat Franz Nyanyi Lebih Dalam Lagi Kita Mau Mengasihi Tuhan Bentuk Mengasihi Tuhan Saudara Lepas Senyum Sama Pelakor Hatimu Jangan Dikotori Hari Ini Berikan Senyum Perbuatannya Menjengkelkan Senyum Tadi Di Whatsapp Pelakor Tadi Ada Sebelum Saya Ada Yang WA Bu Eli Saya Barusan Di Whatsapp Pelakor Ayo Sudah Join Dulu Sudah Tidak Usah Bingung Sama Sampah Dengar Firman Dulu Dengar Biar Mau Sekarang Di Whatsapp Di Maki Pelakor Senyum Saudara Ngomong Haleluya Puji Tuhan Upaku Besar Di Bumi Semuanya Ditambahkan Kasih Setia Tuhan Selalu Menyertai Hidup Saya Saya Akan Menikmati Kasih Setia Tuhan Ya Tidak Usah Dibalas Yuk Kita Nyanyi Yes Malam Ini Saudara Yang hari Ini Malam Ini Saudara Benar-benar Di posisi Saudara Jadi korban Akibat Perbuatan Pelakor Wanita Malam Ini Tuhan Berkata Engkau Bukan Korban Engkau Aku Ciptakan Bukan Jadi Korban Pelakor Tapi Aku Punya Satu Rencana Yang Besar Dari Semua Yang Menimpa Hidup Anak Aku Mengasihimu Anak Aku Mau Pakai Hidup Secara Luar Biasa Untuk Menyelamatkan Banyak Orang Termasuk Pelakor Pelakor Dan Biarlah Firman Tuhan Malam Ini Satu Pesan Tuhan Berikan Senyum Walaupun Itu Terasa Sakit Walaupun Itu Kau Merasa Tuhan Keterlaluan Tapi Tuhan Mengingatkan Buat Saudara Dan Saya Apa Yang Terlihat Luar Biasa Hari Hari Ini Kau Alami Itu Akan Menyatakan Kemuliaanku Yang Luar Biasa Tidak Sebanding Dengan Penderitaan Dan Rasa Sakit Berikan Rasa Sakit Sebagai Persembahan Yang Menyenangkan Hatiku Biarlah Status Mu Sebagai Terang Dan Garam Dunia Sebagai Anak Ku Yang Penuh Kasih Engkau Tahu Siapa Hari Ini Yang Berusaha Menghancurkan Hidup Bukan Pelakor Tapi Iblis Yang Ingin Menghancurkan Engkau Dan Seisi Rumahmu Termasuk Suamimu Percayalah Pembalasan Itu Adalah Hakku Aku Punya Waktu Dan Cara Untuk Mendidik Pelakor Wanita Taubat Supaya Dia Sungguh Bertaubat Lewat Doa Doa Engkau Akan Melihat Bagaimana Pembelaanku Secara Nyata Terima Kasih Tuhan Kami Percaya Tuhan Firman Ini Akan Memberikan Kelegaan Sekalipun Kami Masih Harus Melanjutkan Proses Hidup Kami Lewati Rasa Sakit Lewati Dimaki Wanita Taubat Lewati Keadaan Dimana Kami Harus Menghadapi Semuanya Tapi Melalui Firman Malam Ini Kami Sebagai Anakmu Kami Mau Berespon Benar Supaya Kami Menikmati Semuanya Seperti Lasarus Kami Tuhan Berespon Salah Supaya Kami Menikmati Duduk Di Pangkuan Abraham Terima Kasih Bapah Biar Kuasamu Dinyatakan Biar Malam Ini Dalam Satu Kemenangan Bukan Karena Masalah Kami Punih Tapi Karena Hati Kami Perbuatan Kami Pikiran Kami Sudah Dimenangkan Atas Semua Intimidasi Iblis Saat Terjadi Hubungan Dengan Pelakor Suamika Suami Yang Jatuh Di dalam Hubungan Dengan Wanita Lain Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Tuhan Engkau Ambil Ali Tuhan Engkau Yang Bawa Mereka Dalam Pertobatan Juga Kami Memberkati Wanita Tobat Kami Memberkati Tuhan Pelakor Saat Ini Kami Tahu Tuhan Engkau Penuh Belas Kasian Untuk Membawa Mereka Ke Jalan Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Tahu Saat Ini Ibu Ibu Sudah Diberi Kekuatan Baik Juga Ada Bapak Bapak Yang Mungkin Mengalami Perselingkuhan Biarlah Kasih Mereka Juga Akan Merubah Istri Mereka Terima Kasih Tuhan Yang Sakit Sembukan Yang Menjalani Saat Ini Rumah Tangga Juga Tuhan Pulikan Yang Alami Masalah Keuangan Tuhan Berkati Kami Tahu Satu Hal Yang Tuhan Ingatkan Masmur 133 Sampai Tiga Ketika Hidup Bisa Rekun Bersama Dengan Suamimu Kau Tidak Lagi Terpancing Emosi Dengan Pelakor Maka Tahun Ini Berkat Tuhan Itu Akan Dicurahkan Atas Rumah Tangga Rumah Tangga Terima Kasih Bapak Angkat Berdua Tangan Saudara Terima Kasih Tuhan Buat Malam Ini Buat Kekuatan Buat Kesaksian Yang Begitu Memberkati Kami Sebentar Kami Mau Berpisah Satu Dengan Yang Lain Biar Kami Terima Berkat Abraham Isaac Yaakub Dan Bapak Putra Rokudus Menyertai Saudara Dan Saya Mulai Saat Ini Sampai Maranatha Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Yang Diberkati Percaya Berkata Amin God Bless Tuhan Yesus Memberkati